Intro Halo guys, welcome back to my channel Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorialnya Nah untuk caranya, pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi CapCutnya Abis itu kalian klik proyek baru Nah disini kalian bisa siapin 8 foto kalian dan juga teman-teman kalian Nah disini aku menggunakan foto-foto pemain dari film Antares Kemudian disini aku bakal masukin 1 buah fotonya dulu ya guys Kalau udah kalian bisa klik aja tambah Nah disini untuk langkah selanjutnya kalian geser aja menu yang ada di bagian bawah Pilih format dan pilih formatnya itu 9 banding 16 Kalau udah kalian zoom aja fotonya Nah untuk langkah selanjutnya kalian bisa masukkan animasi Klik aja tulisan animasi ini Kemudian kalian pilih yang masuk Lalu kalian geser ke paling ujung Pilih yang goyang secara vertikal Salah yang ini Kalau udah kalian fullin durasinya aja Kalau udah klik aja checklist Lalu kalian bisa export Atau klik icon yang ada di pojok kanan atas Kemudian kalian klik export Nah kalau udah kalian bisa kembali Atau klik icon yang ada di pojok kiri atas Kemudian kalian bisa klik icon Kembalinya dulu ini Kemudian kalian klik aja fotonya Abis itu kalian geser menu yang ada di bagian bawah Pilih tulisan ganti Dan kalian bisa masukkan foto kedua kalian ya guys Maksudnya foto kedua dengan temen kalian Nah disini aku menggunakan foto yang ini Langsung aja kita zoom fotonya Nah kemudian kalau udah Ini kan udah otomatis ada animasinya Jadi tinggal kita export aja Lalu kalian bisa kembali lagi Terus kalian klik icon ganti Yang ada di menu bawah ini Lalu kalian bisa masukkan foto berikutnya Nah disini kalian bisa lakukan Sampai foto kalian yang terakhir ya guys Disini aku bakal percepat aja Supaya cepat selesai Nah pokoknya kalau udah klik ganti Terus pilih fotonya Abis itu kalian zoom sedikit Sampai menutupi bagian latar hitam di belakang Kemudian kalau udah kalian bisa langsung aja export ya Nah kalau udah kalian bisa klik aja selesai Abis itu kalian klik proyek baru Nah kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian bisa masukkan video mentahan Nah ini tuh video mentahannya udah ada lagunya juga Kurang lebih seperti ini Nah buat kalian yang mau Nanti aku bakal taro link downloadnya Di description box video ini ya guys Kemudian kalau kalian udah masukkan video mentahan Nah setelah kalian klik video mentahan Kalian juga bisa masukkan 8 foto Yang udah kita kasih animasi goyang secara vertikal tadi ya guys Nah disini aku bakal masukin aja foto-fotonya Nah jadi totalnya itu ada 9 Karena ada video mentahannya Kalau udah kalian bisa klik tambah Untuk langkah selanjutnya disini kalian bisa bisukan audio clipnya Nah disini kita atur untuk durasi video mentahannya ya guys Nah disini kita atur jadi 3,4 S Nah kemudian kalau udah Nah disini kalau udah Untuk langkah selanjutnya Disini kita bisa atur Untuk durasi di setiap video Yang ada fotonya ini ya guys Kita aturnya dari sebelah kiri sini Jadi 2.1 S Nah kalian lakuin sampai foto yang terakhir Dengan durasi yang sama Lalu disini kalau udah Kalian bisa kembali ke bagian foto pertama Yang ini Kalau udah kalian bisa klik aja fotonya Abis itu kalian salin Lalu kalian taruh salinannya di paling belakang Nah disini Lalu kalian salin juga Foto yang nomor 2 ini Lalu kalian letakkan di paling belakang Pokoknya kalian lakuin sampai jumlah fotonya itu Ada 35 foto ya guys Ini kan fotonya baru ada 10 Karena tadi Totalnya itu kan ada 8 Terus aku salin 2 Jadi totalnya itu ada 10 Nah disini kita tambahin lagi Pokoknya sampai Fotonya itu ada 35 ya guys Jumlah keseluruhannya Disini aku bakal percepat aja Nah salinnya Selang-seling seperti ini ya guys Nih Seperti ini Nah langsung aja disini Aku bakal percepat aja ya Nah jadi disini Aku udah salin Sebanyak 35 foto Total keseluruhannya Kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali ke bagian foto pertama Disini Kemudian untuk langkah selanjutnya Disini kalian bisa jubit keluar Supaya fotonya memanjang Kemudian disini Untuk langkah selanjutnya Kita atur durasi Di setiap fotonya Nah kita aturnya Dari sebelah kanan sini ya guys Kan tadi udah dari sebelah kiri Sekarang dari sebelah kanan sini Nah untuk foto pertama itu Kalian atur durasinya Jadi 0.2s Kemudian untuk foto kedua itu Kalian atur jadi 0.3s Kemudian untuk foto ketiga Kalian atur jadi 0.4s Kemudian untuk foto keempat Kalian atur jadi 0.2s Kemudian untuk foto kelima Kalian atur jadi 0.5s Kemudian untuk foto keenam Kalian atur jadi 0.4s Kemudian untuk foto ketujuh Jadi 0.3s Foto ke delapan Jadi 0.5s Nah disini aku bakal percepat aja ya guys Jadi Oke guys Jadi disini aku udah selesai mengatur durasinya Untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali ke bagian video pertama Yang kurang lebih itu yang ini Nah disini untuk langkah selanjutnya Kita bisa tambahkan efek Klik aja Icon efek Kemudian kalian pilih yang Pesta Lalu kalian scroll ke bawah Pilih yang astral Kemudian kalian bisa klik checklist Nah untuk langkah selanjutnya Disini kalian bisa perkecil Perkecil sampai ada bayangan seperti ini ya guys Tuh Kayak gini Nah untuk langkah selanjutnya Disini kita bisa salin aja efeknya Nah terus kalian Nah lalu salinannya ini Kalian selingi 4 buah foto Jadi 1 2 3 4 Nah di foto kelima ini ya guys Lalu kalian bisa salin lagi Lalu kalian selingi 4 buah foto Satu Dua Tiga Empat Nah disini Nah disini Pokoknya kalian selingi 4 buah foto aja ya guys Disini aku bakal percepat aja Nah kalau udah selesai salin efeknya Disini kalian bisa kembali lagi ke bagian video pertama Nah disini untuk langkah selanjutnya Kalian bisa tambahkan overlay Pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang video stock Atau stock video Pilih yang background putih Lalu kalian bisa klik tambah Nah disini kalian zoom aja Sampai menutupi bagian foto Lalu disini kalian perkecil durasinya Jadi 0.2s Nah sekitar segini Lalu kalian bisa klik gabungkan Pilih yang overlay Lalu kalian klik checklist Pilih animasi Pilih yang keluar Dan pilih yang pudar keluar Lalu disini Kalian bisa salin aja Di setiap bagian foto ya guys Overlaynya Disini aku bakal percepat aja Nah Nah kalau udah untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali ke bagian video pertama lagi Nah disini Kemudian kalian bisa klik tambahkan overlay Lalu kalian bisa tambahkan overlay garis Yang kurang lebih itu seperti ini Nah buat kalian yang mau Nanti link downloadnya Ada di description box video ini ya guys Kalau udah kalian bisa klik aja Tambah Kemudian kalian zoom aja Nah disini kalian geser menu yang ada di bagian bawah Kemudian pilih yang kunci kroma Tepatkan buletan kunci kromanya ini Di bagian warna hijau Lalu intensitasnya kalian buat 100 Dan juga bayangannya kalian buat 100 Nah disini Kalian tinggal salin aja Sampai Durasi videonya ini selesai Kalau kepanjangan Kalian bisa perkecil aja Terus kalian sesuaiin aja Dengan durasi foto di atasnya Nah kalau udah Kalian bisa kembali lagi Ke bagian video mentahan pertama ini Dan tinggal kita bisa tambahkan musik Caranya kalian klik tambahkan audio Pilih di ekstrak Dan masukkan video mentahan Karena disana udah ada musiknya juga Kalau udah kalian bisa klik import suara saja Karena di cap kataku itu nge-lag Disini aku bakal coba simpan dulu ya guys Kalian untuk simpannya Klik aja icon yang ada di pojok kanan atas Kemudian kalian buat tingkat bingkainnya jadi 60 Dan kalian bisa klik export Nah disini aku bakal coba play Lewat album atau galeri hp aku ya Nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like Komen dan juga subscribe channel youtube aku ini Supaya channel ini semakin berkembang dan maju Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton And see you on next my video Bye 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 bye